Profil Wagup Lampung Cusnunia Halim akan diperiksa KPK soal harta kekayaan. Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Halim kabarnya akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu, 17 Mei 2023, besok. Pemanggilan Cusnunia Halim dilakukan untuk memeriksa terkait jumlah kepemilikan harta kekayaannya, tepatnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, miliknya. Sementara itu, Kadinkes Lampung, Reihana Wijayanto, sudah lebih dulu dimintai klarifikasi soal klarifikasi harta kekayaannya oleh KPK. Berdasarkan hasil penelusuran, Cusnunia Halim mempunyai harta kekayaan mencapai 13,6 miliar rupiah. LHKPN tersebut terakhir dilaporkan ke KPK pada 7 Maret 2022 untuk periode 2021. Lantas siapa sebenarnya sosok wakil gubernur Lampung, Cusnunia Halim? Berikut profil wakil gubernur Lampung Cusnunia Halim yang dikabarkan akan diperiksa KPK pada Rabu, 17 Mei 2023, besok. Cusnunia Halim asli warga daerah Lampung, ia lahir Lampung Timur pada 12 Juli 1982. Melansir Wikipedia, Cusnunia Halim adalah politikus Indonesia yang menjadi wakil gubernur Lampung periode 2019-2024. Ia menjabat sejak 12 Juni 2019 mendampingi gubernur Lampung Arinal Junaidi. Sebelum menjadi wakil Lampung, Cusnunia Halim pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Tahun 2016 hingga 2019 Cusnunia Halim juga dipercaya menjadi Bupati Lampung Timur. Melansir website resmi pemerintah Provinsi Lampung, Lampung Prof. Go, ID, Cusnunia Halim pernah menimba ilmu di SDN 2 Sumber Rejo pada tahun 1989-1995. Lalu lulus dan melanjutkan sekolah di SMPN 3 Jabung tahun 1995-1998. Tahun 1998 ia bersekolah di SM Ain Mayong dan selesai pada 2001. Cusnunia Halim juga tercatat bersekolah di Yayan Wali Songo dengan mengambil program S-1 Fakultas Syariah. Namanya juga tercatat di Universitas Saburai pada jurusan S-1 Hukum. Cusnunia Halim lalu melanjutkan program Paskasarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional juga program Paskasarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil bidang kenotariatan tahun 2011. Tidak cukup sampai di situ, Cusnunia Halim lalu melanjutkan ke Jenjang S-3 dengan mengambil bidang sastra dan sains sosial di Universitas Malaya. Terima kasih telah menonton!